Bismillahirrohmanirrohim Hikmah dibalik kasus penganiayaan Mario Dandi, kaya itu boleh, tetapi sombong jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David anak pengurus GP Ansor terus menjadi perbincangan publik. Diketahui Mario Dandi merupakan anak dari mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sejak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi ramai dibicarakan banyak orang. Nama Rafael Alun juga tak luput dari sorotan publik. Kabar terbaru Rafael Alun dinonaktifkan dari tugasnya, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Pencopotan Rafael Alun Trisambodo tak lepas dari kasus anaknya yang gemar pamer harta kekayaan di media sosial. Akhir-akhir ini gaya hidup para pejabat dan keluarganya memang sering menarik perhatian publik. Tak jarang mereka sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Presiden Republik Indonesia bahkan sampai menyindir para pejabat yang gemar bergaya hidup head-on dan pamer harta. Pamer kekayaan merupakan salah satu perbuatan yang kini menjadi tren terutama di media sosial. Tak jarang orang yang mengunggah harta kekayaannya lantas menjadi tren di media sosial. Lalu bagaimana hukum pamer harta kekayaan dalam Islam? Menurut Ustadz Adi Hidayat, kaya itu tidak dilarang dalam Islam, bahkan kita didorong agar bisa menjadi kaya. Yang tidak boleh adalah kita merasa lebih dibandingkan orang lain, karena hal itulah yang bisa menjadikan sifat sombong dalam diri kita. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sodakah kalau tidak ada yang disodakahin. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik punya dampak ibadah. Jadi, penyakit sombong ini kata Quran, pertama kali bisa muncul kalau orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Faktor pertama, jika dia, maaf, ya, mengalami peningkatan harta benda. Jadi, kalau hartanya meningkat, alas hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta, saat yang bersamaan, dia akan lebih rentang, diserang penyakit sombong. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Hartanya bukan penyakit. Yang jadi masalah ketika harta mulai meningkat, ini runtang datang, setan datang membawa ini, membawa perasaan ini. Kamu lain dari kemarin, mesti beda. Tampilan mesti lain. Hati-hati. Maka dari itu, ketika muncul orang mendapatkan peningkatan harta benda, Allah langsung memberikan petunjuk. Bagaimana caranya harta ini diarahkan pada yang bermanfaat dan terhindar dari penyakit ini. Maka kita lihat rumusnya di Quran, surah ke-28, ayat 76, sampai ayat 8 Quran. Sungguh kata Allah, Quran itu termasuk kaumnya Musa. Di Quran, termasuk kaumnya Musa, artinya hidup di zaman Musa, alaihissadam. Allah berikan satu titipan pada Quran. Dititipkan. Lihat kalimat Qurannya. Wa'atainahu. Wa'atainahu. Kami berikan kepada dia. Kami titipkan. Kalau bahasanya, kami yang titipkan, Allah yang titipkan, yang punya siapa? Ingat. Yang punya harta itu bukan Quran. Yang punya Allah. Tapi, ketika datang harta benda ini, berubah statusnya. Berubah statusnya. Jadi orang kaya, super kaya, luar biasa. Tadi, peningkatan gaya hidup mulai berubah, tekanan mulai datang, penampilan mulai ingin dilihat, ingin beda dari yang lain. Kaya, sombong. Banyak harta-nya. Banyak. Pelan-pelan. Maaf, kalau ada orang kaya sekarang, lebih kaya mana dengan Quran? Kaya Quran. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, keterlaluan itu. Ketinggalan zaman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.